Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di maksim mojek online channel di channel ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang tutorial cara mendapatkan orderan maksim baik secara otomatis ya seperti nanti apa caranya langsung aja yuk saya akan buka aplikasi maksim driver atau texel drivernya Hai dan untuk mendapatkan orderan maksim baik secara auto ya atau otomatis sebenarnya eh mudah gitu ya asalkan ya ada asalkannya asalkan banyak orderan ya kalau orderannya banyak ya Insyaallah banyak juga orderan yang akan masuk kalau orderan sedikit ya akan susah juga nah ini kebetulan tadi sudah ada orderan ya ini maksim baik teman-teman ya dan ini masuk secara auto ya saya akan tunjukkan disini teman-teman di bagian eh statistik order Hai nantinya akan kelihatannya disitu tuh ya di bagian komisi itu ada keterangan penugasan otomatis artinya orderan ini masuk secara otomatis dan disini kita bisa lihat di bagian tarif ya tarifnya itu adalah baik artinya adalah orderan maksim baik seperti itu nah disini teman-teman langsung aja yuk kita ke caranya yang pertama adalah kita mengaktifkan tombol auto yang di pojok kanan atas ya kalau dia warnanya hijau tandanya tombol autonya sudah hidup atau sudah aktif terus selanjutnya ini penting banget nih kita mencari support ya teman-teman ya Nah jadi kita mencari support di jam-jam sibuk ya kalau disini di jam-jam sibuknya itu ada di jam 6 sampai jam 9 atau di jam 4 sore sampai jam 7 malam ya Nah jadi kita kalau di pagi hari diusahakan kita mencari area-area yang support eh pengguna maksim itu banyak yang mereka tuh mau pergi ke sekolah atau mau pergi ke kampus atau mau pergi kerja gitu ya makanya disini saya ngasih tip nongkrongnya itu kita jarak 2 kilo atau 1 2 sampai 3 kilo lah atau 1,5 kilo dari kampus ataupun sekolah gitu loh dan disini area-area pemukiman warga ataupun perumahan ya Insya Allah nanti disitu banyak peluangnya gitu ya itu kalau kalau sore ataupun siang diusahakan kita berada di area kampus ataupun sekolah ya Nah kita ngetame disitu ya tujuannya tadi ya biar kalau banyak orderan yang bertebaran bisa nyangkut di di akun kita Nah kalau supportnya nanti sudah dapat teman-teman nah ini yang penting juga nih diusahakan ya akunmu itu sudah prioritas teman-teman karena kalau akun kita prioritas itu akan lebih mudah ya untuk mendapatkan orderan tapi kalau akun kita itu belum prioritas masih terhubung ya atau non prioritas maka akan susah ya untuk mendapatkan orderan secara otot Nah untuk memprioritaskan akun maksimnya teman-teman nanti bisa buka nih di bagian obrolan seperti ini lalu buka di bagian pengumuman ya Nah di bagian pembelian atribut baiknya ini nanti kita kalau mau prioritas itu harus membeli atribut ya di kantor ataupun di toko resmi official store Indonesia ya Nah jadi nanti teman-teman disitu bisa membeli disitu jaket dan juga helm nanti bisa dicari saja di video saya itu sudah dibahas cara membuat akun maksim prioritas kalau kita sudah prioritas teman-teman jangan lupa juga untuk perbaiki rating ya Nah disini ratingnya diusahakan di angka 99 ya kalau misalkan belum di angka 99 silakan diperbaiki nah gimana cara perbaikinya kita bisa mencari orderan food and shop ataupun delivery ya food and goat juga bisa ya diusahakan orderan yang ada tanda bintangnya seperti ini teman-teman biar nanti cepat naik nih tuh ya dengan melakukan order rating akan meningkat artinya orderan-order yang berbintang ini membuat rating kita cepat naik teman-teman Nah kalau sudah seperti itu kita tinggal standby saja menunggu ya terutama di jam-jam sibuk dan nanti insyaallah orderannya akan masuk yang autonya itu aja yang bisa di-share di video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih